Meluncarkan TKP, siap, 86. Saat bulan Ramadan ini, khususnya pada waktu menjelang maghrib, aktivitas masyarakat di sore hari itu meningkat. Oleh karena itu, unit terjawali saat lantas poros Maros memang melaksanakan patroli rutin untuk menyusuri jalan poros yang ada di Maros. Dan dari padatnya, situasi arus lalu lintas saat itu juga mengindikasikan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Mandara. Selain pasar tumpah yang menyebabkan perlambatan di sejumlah titik, truk-truk yang berhenti di badan jalan juga menyebabkan perlambatan arus lalu lintas. Kita kenapa parkir di situ? Kita masih masuk di situ di Janu. Tidak, kenapa ya? Rusak. Ini memang penjalanan oleh Allah di situ. Oh, baru-baru di? Iya. Baru-baru di kita parkir di situ? Bisa mengganggu harus melalui. Kan di sini cuma ada, dok? Iya. Mungkin dilarang belanja. Iya, iya. Tapi situasinya tidak menungginkan. Iya, dok. Ketika memasih arusnya masih. Nah, tapi kalau kita tinggal beli belanja di situ, tapi parkirnya yang install di toko parkir, yang itu tidak ada masalah, dok? Salam, jito. Iya, iya. Kami pun mengecek kelengkapan SIM dan STNK truk tersebut. Tapi kita ada SIM STNK? Iya, iya. Ada? Coba lihat SIM STNK. Mana lihat? Dilihat dari lebar badan jalan yang tidak terlalu besar, seharusnya pengemudi tahu di mana dia harus markirkan kendaraannya. Kalau nanti berhenti-berhenti, lihat-lihat memang. Kalau memang misalnya mau antar, cepat nih. Mengambat yang belakangnya lagi, karena sana sudah macet, sana sudah macet juga. Nah, paham jito. Yang di jambi lama-lama kalau ini, nah. Iya, habis. Iya. Kami melanjutkan patroli kembali. Dan kami juga menemukan pelanggaran yang sama. Apa? Ada SIM STNK? Ada SIM STNK? Iya, di mana sih? Iya. Iya, enggak apa-apa sih. Dilihat, diambil maki dulu sebentar, nah. Iya. Pada saat kami mengecek surat-suratnya, ternyata pengandara ini sudah ditilang. Kita dari mana? Mau ke mana? Mau ke berat-berat. Apa muatannya? Beras. Beras? Bulung. Dari jam berapa? Berangkat tadi? Baru-baru. Ini karena tidak mau bunyi, berkosil matinya. Lalu matur ke sana. Oh, jadi baru-baru kita parkir di sini memang? Berat-berat. Berat-berat. Ini siapa, Akbar? Sopir yang lalu. Sopir yang sebelumnya, di? Iya, baru-baru. Jadi kita pegang ini truk, sudah dikasih memang ini? Oh gitu, kita bawa ini yang dikasih. Iya. Tapi tidak ditahu SNK-nya? Iya, dia bilang di baru, itu bisa cari-cari baru. Kita sudah ke baru? Iya. Sudah ini cari manfaat namanya SNK-nya? Iya. Karena ini kan sudah lewat. Iya, sudah lewat. Harusnya bulan Oktober 2017, tapi kita masih pegang ini. Seharusnya, ia sudah harus menebus surat tilang yang telah diberikan. Karena saat dilihat waktunya pun, surat tilang tersebut sudah terlampau lama. Sampaikan memang sama Bosta, yang punya kendaraan ini. Iya. Saat di Maros, kita memang berhenti, karena tidak sempat tidak bunyi. Nah, untungnya kita parkir masih di sini. Tapi kalau kita lebih ke kanan sedikit, itu ambil badan jalan, atau kita tidak kasih tanda, seperti trafik kun. Nah, itu bisa nanti membahayakan. Nah. Bukan buruk, kan 20-20 kali baru mati. Cocok, me. Tidak usah takut sama kita. Kita hanya menghimbau, biar aman jintu kita, biar aman untuk pengendara. Kami pun memberikan pemahaman kepada pengelundi, agar lain kali, untuk memarkirkan kendaraannya, pada tempat yang seharusnya. Kita lari ke kita sendiri, toh. Iya. Kita parkir lagi, jalan ada yang tak berat, meninggal, mau tidak mau bapak, banyak benar. Moki lebaran ini, toh. Moki lebaran, harus padat. Kita juga punya kebutuhan, jangan sampai ada yang tidak diinginkan. Jadi kita mengingatkan memang, biar mie diurus itu kendaraannya, biar mie dirawat. Dan kepada pemilik kendaraan, untuk senantiasa, mengecek kondisi kendaraan Anda. Pakutnya, ada petugas yang rendahkan, pasang kondisi kendaraan juga. Loncar ke TKP, siap, 86.